Jika menemukan soal seperti ini, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengerti ataupun melihat berapa pernyataan tersebut Terdapat 5 pilihan pernyataan yang harus kita buktikan kebenarannya Mari kita sama-sama mulai dengan mengecek angka-angkanya ya Yaitu 8, 11, 11,5, 12, 13, 13,5, 14, dan 18 Kita lihat tidak ada angka yang konsisten di sini Ada yang berbeda 4, ada yang berbeda 1, ada yang berbeda setengah, dan juga ada yang berbeda 3 Maka dari itu pilihan E tidaklah benar atau kita akan coret ya karena tidak semua data konsisten Kita akan lanjut dengan membuktikan pernyataan yang pertama yaitu A Kita akan hitung di sini adalah range ataupun rentang ya Cara menghitung rentang adalah angka tertinggi akan dikurangi dengan angka terendah Yaitu di mana di sini adalah 18 yang merupakan tertinggi akan kita kurangi dengan 8 yang terendah Menghasilkan angka 10 di sini Maka dari itu untuk pilihan jawaban A jawabannya adalah salah Kita akan lanjut mengecek ke bagian B, C, dan D Sebelumnya kita akan sama-sama mencari key 1 dan key 3 Karena untuk mengerjakan soal-soal ini kita sangat memerlukannya Untuk key 1 sendiri Rumusnya adalah n plus 1 per 4 N merupakan datanya terdapat berapa jumlahnya Kita bagi dengan 4 karena quarter merupakan per 4 ya Kita akan hitung di sini 8 ditambah 1 adalah 9 dibagi dengan 4 adalah 2,25 Maka data ke 2,25 adalah jawabannya ya Data ke 2,5 berada di antara 11 dan 11,5 Maka dari itu kita akan tambah 11 dengan 11,5 Hasilnya akan kita bagi dengan 2 Menghasilkan angka di sini adalah 11,25 Maka dari itu key 1 adalah 11,25 Kita akan lanjut di sini dengan mencari key 3 nya Kita akan sama-sama cek Dengan key 3 rumusnya adalah n1 dikalikan dengan 3 ya Atau n plus 1 dikalikan dengan 3 dibagi dengan 4 ya Merupakan key 1 dikalikan dengan 3 Lalu caranya adalah di sini 2,25 akan kita langsung kalikan dengan 3 Menghasilkan di sini adalah 7,5 6,75 maksud saya 6,75 Ini merupakan jawaban di data keberapa key 3 berada 6,75 terletak di antara 13,5 dan 14 Maka dari sini key 3 nya adalah Dapat kita lihat ya Key 3 nya adalah di antara 13,5 dan 14 Yaitu 13,75 Angka ini didapatkan dari 13,5 ditambah 14 dibagi dengan 2 Maka kita akan sama-sama mencari hamparannya di sini Cara mencari hamparan adalah Kita akan kurangi key 3 dengan key 1 Hamparan merupakan key 3 dikurangi key 1 ya Lalu akan sama-sama kita kurangi di sini Akan menghasilkan angka 13,75 dikurangi 11,25 adalah 2,5 Ini hamparannya adalah 2,5 ya Maka jawaban untuk pilihan ganda yang B Tidaklah tepat karena jawabannya adalah 2,25 tetapi yang benar adalah 2,5 Berikutnya adalah kita akan menghitung simpangan kuartil ya Pilihan bagian D Dimana di sini adalah Simpangan kuartil adalah Hamparan dibagi dengan 2 Hamparan dibagi dengan 2 Maka 2,5 kita bagi dengan 2 Menghasilkan di sini adalah 1,25 Dan dipilihannya adalah 1,5 Maka dari itu jawaban untuk pilihan ganda yang D Juga kurang tepat karena jawabannya bukan 1,25 Dan yang terakhir yang akan kita buktikan adalah Nilai data terkecil adalah pencilan Seperti kita ketahui pencilan adalah Key 1 akan kita kurangi dengan L Di sini kita akan mencari L terlebih dahulu Caranya adalah mencari L adalah Naik nilai hamparan tadi ya Yaitu 2,5 tadi Akan kita kalikan dengan 2,5 akan kita kalikan dengan 3 Per 2 Atau di sini adalah 1,5 Ini adalah nilai L ya Untuk mencari pencilan Yaitu 3,75 Ini merupakan jawabannya Key 1 dikurangi L Maka key 1 kita sudah ketahui adalah 11,25 Akan kita kurangi dengan 3,75 Maka jawabannya adalah 7,5 Data yang berada di bawah 7,5 merupakan pencilan Nilai data terkecil bukanlah juga sebuah pencilan Karena di sini key 1 nya adalah Adalah 11,25 Lalu dikurangi dengan 3,75 Menghasilkan 7,5 Pilihan C juga salah Kita akan sama-sama hitung untuk key 3 nya juga ya Untuk mengecek 18 tersebut Dengan cara key 3 ditambah L merupakan pencilan untuk nilai atas Caranya adalah kita akan tambahkan disini key 3 adalah 13,75 Akan kita tambahkan disini dengan pencilannya ataupun L nya ya yaitu 3,75 Menghasilkan disini adalah 17,5 Sama dengan 17,5 Maka data di atas ini adalah pencilan Maka pilihan yang seharusnya terbenar adalah Nilai data teratas adalah pencilan Karena 18 lebih besar dari 17,5 Terima kasih telah menonton video ini Dan sampai jumpa di soal yang berikutnya Terima kasih telah menonton!